tapi ini makam kenapa panjang sekali mas saya nemuin makam panjang ini pernah di makam pusaka itu mas sepanjang ini ya Iya betul ini apa ini kita lihat ya coba senternya mana ya gua nemu wadah semakin turun ke tanah nanti sampai di perut bumi kita Aduh hati-hati ya licin ya ada terongan lagi yang ada orang semua ada orang lari ke sana mistis ya gua itu mistis Nah kita mendapati suap sebuah pilar di sini ini penyanggahnya jadi gua ini bisa enggak oleh pilar-pilar seperti ini ya usia mungkin jati-jati ini ini sebuah tanah ini batu anu ini pada sini ini ya jadi gua ini terbuat dari padas ya bukan ambis yang seperti kita jumpai di tempat-tempat yang lain di gua-gua yang lain ya dan dengan bisa enggak eh yang seperti ini kuat sangat kuat ini sekitar dua meteran ini ya dua meter nah ini berarti alami pembuatan manusia dia ini diberikan oleh manusia ini kan ada bekas pahatan-pahatan ya bahkan di sini terlihat lapisan stratigrafinya ya ini gelap loh hati-hati ya Nah ini ada pilar-pilar lagi ini ada pilar lagi di luar nyaga tenus daratai mana-mana coba masuk ini apa ini kita lihat ya coba senternya mana ya aku nemu wadah ini yang perlu dipertanyakan ini makan siapa kan enggak ada tulisan atau tetangger ya di sini ya di sini mas mana mas ini 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 tadi tak pikir ini Lingga sama Yuni ya ini tadi yang lu lihat dari dari kejauhan ya ini basah ya basah ini apa sular luar maling di situ mana ini gitu loh apa ini kan bukan nih jenis ketunggeng ini ketunggeng ya jenis itulah apa namanya iya kalau jenggeng kalau jenggeng kalau jenggeng itu ada apa itu itu orang tidur itu itu orang tidur itu orang tidur ini ada jangan berlama-lama di sini ya ini kayaknya ada tulisannya mana-mana mana ini sudah nggak terlihat ini kayak R itu bisa jadi Raden Raden ya Raden ini makam kok panjang banget ya makam namai makam ini tapi ini makam kenapa panjang sekali mas saya temuin makam panjang ini pernah di makam pusaka itu loh mas sepanjang ini ya iya betul berarti orang-orang dulu itu tinggi-tinggi ya makamnya segini loh tapi kok di dalam gua ya ini makam siapa ya bisa jadi makam sebuah pusaka atau mungkin orang tertentu mas kita lanjutkan ya tetap pas pada di bawah ya yang benar cari pilihan ya yang benar nah kaki setelah dan gk mas jadi segera ini kalau ada apa-apa ya aku langsung merobos gitu ya semakin ke dalam semakin sempit ini tanahnya juga semakin lembek ini besar juga ya kameramen pengap aman 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 ya belakangnya itu jalan lagi ya bukan 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 masuk 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 yang belum punya nama ini semakin turun ke tanah nanti sampai di perut bumi kita ya sangat-sangat pendek ya ini ya jaraknya ya jongkok ya ini ada terowongan lagi yuk iya mas ada terowongan lagi ini kemana kita naik ke sana ya ada orang lari ke sana ya semut semut rumah semut walaah ini jamur ya mana awas loh yuk temen tak jamur iya ini jamur ya gak hake tak yuk oh jamur jamur oh ini ya ini jujur ya yang paling serem tuh di belakang ya eh ya emang ya emang kok mumpul yuk mumpul yuk paling jureng di sana lagi nilai petang gitu oh iya iya bener bener ayo ayo maju maju ini ada ruangan kan kayak istana ini kan lu besar-besar sekali terus kak istana ini kan wih di sini kak istana tuh di lupa nih banyak codot coba kita geser lagi ya sebelah kiri kayaknya ada ruangan lagi nih dan ada tulisan-tulisan seperti ini ya Allah ya Allah ya Allah biar kita aman Oh biar biar kita selamat ya Atau mungkin jadi ini tempat diberikan untuk beri gajah mungkin masing-masingnya kan ketenangan masuk terus ya ini luas sekali berarti luas sekali luas dan dalam sekali di sini kita sudah merasakan nawa yang sangat pengap tadi disitu dingin ya karena ada ventilasi udara dari atap kita berusuhan di dalam gua ya teman-temannya merangkak ya merangkak merangkak Bismillahirrahmanirrahim ini kayak tentara-tentara latihan ini ya ceritanya ya kita merangkak ya teman-teman ya jadi waspada di bawah tetap pular ya ini ada bekas dupa ya seperti ini teman-teman jadi hebatnya goa yang berada di perut bumi ya ini di dalam dan ini dibangun sekitar 20 tahun memakan ya menurut infonya memang 20 tahun untuk penggambian gua ini hal-hal itu membuat gua ya di bawah anak atas bisikan awalnya atas bisikan lewat mimpi begitu untuk membuat gua membuat gua karena didalamnya ada makam itu ceritanya dulu ya ini berada di sekitar kedalaman 10-15 meter dan di atas ini ini adalah musola langgar ya ya di atas ini langgar jadi kita ya musola besar jadi ini suatu karya yang yang patut kita support ya di desa mana ya tadi ya ini dipanggang di di desa Rio Rio ya ubatック Indonesia yuk kita lanjut keluar ya sudah basah kau saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh keluarnya dari sana hai 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 Hai